KASUS NARKOBA Sejak berdirinya Polres kawasan Bandarai Gusti Ngurah Rai pada bulan Maret tahun 2022 yang lalu sampai dengan bulan Agustus ini, Satuan Res Narkoba telah berhasil melakukan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 4 kali dengan jumlah tersangka 4 orang. Dan 4 kasus yang ditangani tersebut, masing-masing 2 kali pengungkapan dari hasil penyelidikan dan 2 kali kasus pelimpahan dari kantor Bea dan Cukai, Gusti Ngurah Rai. Hal ini disampaikan Kapolres kawasan Bandarai Gusti Ngurah Rai, AKBP Ida Ayu Ikarniti pada konferensi pers yang diadakan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Keempat tersangka dengan 4 kasus narkorika berbeda diantaranya adalah inisial IMW-50, asal kerobokan, ASG-25, asal Brazil, JJB-37, asal Amerika Serikat, dan IKS-32, asal Ungasan. Di mana yang merupakan limpahan kasus dari kantor Bea dan Cukai, Gusti Ngurah Rai adalah dengan tersangka inisial ASG asal Brazil dan JJB WNA asal Amerika Serikat. Tersangka IMW-50, diamankan pada Rabu tanggal 6 April tahun 2022 lalu pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah di depan salah satu tempat bilyar di Kelan, Tuban, Badung. Dari pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa satu klip plastik bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan sabu dengan berat bruto 0,50 gram atau 0,31 gram neto. Dan terhadap IMW pasal yang dipersangkakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Ri No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 sampai 12 tahun, atau denda 800 juta rupiah hingga 8 miliar rupiah. Saat ini berkas kasus dengan tersangka IMW sudah dilimpahkan kekejaksaan negeri Badung. Tersangka inisial ASG asal Brazil yang masih berstatus mahasiswa ini diamankan pada tanggal 28 Juni tahun 2022 lalu pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Terminal Kedatangan Internasional Bandarai Gusti Ngurah Rai Bali. Dari barang bawaan ASG yang melewati mesin X-ray Beacukai dicurigai ada narkoba golongan I yakni ganja. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan 4 kemasan plastik klip putih bertuliskan, Super Mau, berisikan daun-daun kering mengandung sediaan ganja dentan berat bruto 9,1 gram atau 2,8 gram neto. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!